Hai, Halo, Salam Sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel saya Info yang penuh dengan info-info Maklumat berkenaan dengan bantuan-bantuan di seluruh Malaysia, di seluruh negeri Puan-puan dan puan-puan, hari ini Saya sangat ingin berkongsi dengan Anda Dengan satu info bantuan Yang kita sudah pasti tahu akan dikreditkan pada bulan Jun ini Jadi seperti yang kita sedia maklum bahwa golongan B40 akan terima banyak bantuan pada tahun ini Jadi sebelum itu kepada yang mereka yang baru di dalam channel ini Channel ini adalah khas untuk info-info bantuan di seluruh Malaysia, di seluruh negeri Jadi tuan-tuan dan puan-puan Rakan-rakan keluarga yang saya kasihi semua Hari ini ada satu info berkenaan dengan bantuan keluarga Malaysia Dimana kita tahu pengkreditan BKM fasa yang kedua adalah pada bulan Jun ini Tapi ramai yang tidak tahu tarik sebenar BKM fasa kedua dan jumlah BKM fasa kedua Jadi disini saya akan kongsikan tarik dan jumlah BKM fasa kedua Jadi ini adalah berita baik kepada golongan B40 di luar sana Dalam pada itu saya juga ingin mengingatkan semula Supaya kepada mereka yang gagal BKM Fasa pertama tidak terima pengkreditan ataupun status anda gagal Anda boleh membuat rayuan BKM Yaitu rayuan akan dibuka sehingga 2 hari bulan ini Jadi jangan lepaskan peluang Rayuan BKM hanya dibuka sehingga 2 hari bulan Jun Sebab pada bulan Mei lalu Rayuan telah dibuka bermula 2 Mei Jadi tempo rayuan adalah selama sebulan Jadi kepada mereka yang di luar sana Yang belum membuat rayuan Anda boleh masih buat rayuan Sehinggalah tarik tutup pada 2 Jun Jadi oke masuk kepada isi hari ini yang saya ingin kongsikan kepada anda Untuk tarik BKM fasa kedua dan jumlah pembayaran pengkreditan BKM fasa yang kedua Jadi kepada golongan B40 di luar sana Banyak bantuan yang diagikan JKM Bantuan YBR Bantuan KPKT Banyak sebenarnya bantuan daripada kerajaan negeri Bantuan Maisalam pun ada sudah pengkreditan Dan hari ini adalah BKM fasa kedua yang ramai nantikan Tetapi malangnya bagi golongan bujang Tidak akan terima BKM fasa kedua Sebab golongan bujang akan terima BKM pada Fasa ketiga yaitu pada bulan September Jadi tonton dan puan-puan semua Seperti yang kita sedia maklum Tarik BKM fasa kedua Dimana pengumuman daripada Menteri Keuangan Berkenan dengan tarik pengkreditan Jadi sebenarnya tarik pengkreditan BKM fasa kedua Yang diumumkan Sebelum ini melalui sumber media yang boleh dipercayai Tarik BKM fasa kedua Belum dirasmikan Belum ada pengumuman rasmi Daripada LHDN mahupun Menteri Keuangan Mereka hanya kata Mereka hanya pastikan Mereka hanya confirmkan kepada rakyat Malaysia Kepada keluarga Malaysia Kepada semua penerima BKM fasa kedua Mereka hanya pastikan bahawa BKM fasa kedua Dikreditkan pada bulan Jun Jadi untuk tarik belum ada pengumuman rasmi Daripada Menteri Keuangan Daripada LHDN Apapun yang kita tahu Bila kita pikir relevannya secara positif Kita tahu BKM fasa kedua akan dikreditkan pada bulan Jun Jadi sabar saja Sebab yang pastinya akan dikreditkan pada bulan Jun Namun kita belum tahu tarik pengkreditan Tapi mungkin ramalan admin Prediction admin akan dikreditkan bermula 21 Jun Sehingga 30 Jun adalah pengkreditan untuk BKM fasa kedua Itu hanyalah prediction admin Jadi apapun Semoga Anda Tetap bersabar Dan semoga info hari ini bermanfaat untuk Anda Kepada mereka yang belum membuat rayuan Jangan lepaskan peluang untuk buat rayuan BKM Sehingga 2 Jun 2022 Jadi itu saja perkongsian hari ini Semoga Anda dalam keadaan yang baik Take care semua Terima kasih Malaysia Kerana menonton